Halo sobat, batu alam ini bukan batu biasa, batu alam ini adalah batu marmer yang proses pembuatannya sangat sulit dan bisa mencapai puluhan tahun lamanya. Batu marmer ini bisa didapatkan di pertambangan marmer, biasanya batu marmer ini bisa didapatkan di permukaan tanah di bagian pedesaan dan juga bisa didapatkan di dalam tanah. Marmer ini bisa saja kita temukan di desa-desa pelosok tetapi tahu ke kalian di video ini ada tempat marmer terbesar di berbagai negara di dunia yang memiliki kualitas sangat bagus. Tetapi sebelum melanjutkan video ini sahabat bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan like video ini agar kami tetap semangat menyampaikan informasi menarik lainnya. Yang pertama adalah percetakan marmer di gunung pentilikus Yunani. Saat ini Yunani memiliki salah satu tambang marmer yang juga mendunia di sekitar gunung pentili antika wilayah timur laut Aethena. Tambang ini dikenal sejak ribuan tahun lalu dengan marmernya yang menjadi salah satu produk Exxor utama mereka. Selama ribuan tahun pula tambang ini tidak hentinya mendirikan marmer dengan kualitas yang sama untuk berbagai jenis arsitektur di dunia. Marmer pentili dikenal dengan kindan marmer putihnya yang memiliki rona sangat kuning dan samar. Marmer ini akan terlihat berkilau dengan rona emas di bawah sinar matahari sehingga menjadi sangat indah ketika dipandang. Selain itu marmer pentili juga dikenal dengan kualitasnya sangat tinggi dari segi komposisi dan harga marmer ini bisa mencapai miliaran rupiah. Marmer ini adalah bahan utama untuk membangun sebagian besar Alphopolis Athena. Bangunan kuil utama Yunani yaitu parthenon juga dibangun dengan material utama marmer pentili. Tidak hanya itu jenis marmer ini juga bisa digunakan untuk membangun Academy of Athens, perpustakaan nasional, restorasi setua of ethos, hingga Stadion Penek Heneik, tempat Olimpiade modern pertama diadakan. Yang kedua adalah tambang marmer Carrara di Italia. Carrara merupakan salah satu kota di wilayah Italia yang berlokasi di sekitar Gunung Elpen. Wilayah tersebut memiliki banyak sumber daya marmer yang menjadikan pusat pertembangan terbesar marmer di dunia. Setidaknya ada sekitar 1000 situs tambang yang berada di lokasi tersebut, baik yang masih digunakan maupun yang sudah ditinggalkan. Salah satu contoh patung buatan dari marmer yang sangat melenggenda di Italia adalah Museum Gallery del Academia. Marmer dari hasil tambang Carrara telah digunakan sejak sama Romawi kuno dengan sebutan Marmer Leluni. Pada tahun abad ke-16 pertembangan di lokasi tersebut mulai dikelola dengan baik oleh keluarga Siboh dan Malaspina yang berkuasa di Rara pada masa itu. Pengelolaan ini pun kemudian kerap berpindah tangan seiring kerapnya bergantinya penguasa di daerah itu. Tambang di wilayah Carrara ini menghasilkan berbagai jenis marmer diantaranya adalah Marmer Purwight yang menjadi ciri khas Marmer Carrara. Selain itu ada pula jenis Tarturio yang bisa digunakan untuk pembuatan monumen dan patung. Beberapa marmer eksklusif seperti Kelet Ket Gold, Kelet Ket Borhaini, Kelet Ket Mekhina Penihia yang dihasilkan dari wilayah tambang Carrara itu. Saat ini Marmer Carrara telah ditetapkan oleh International Union of Geogical Science sebagai sumber daya batu warisan global di dunia. Tambang marmer terbesar di dunia adalah Vermouth Amerika Serikat. Saat ini Vermouth Amerika Serikat adalah salah satu lokasi di berbagai tambang marmer yang terkemuka di dunia. Salah satu lokasi pertambangan berada di Rutland yang menghasilkan marmer sangat berkulis tinggi dengan lokasi tambang yang tidak terlalu dalam. Keberadaan marmer di wilayah ini telah ditemukan sejak tahun 1830 dan sekitar tahun 1840 oleh beberapa penambang kecil yang beroperasi di sana. Tidak hanya terbatas di Rutland. Vermouth memiliki banyak situs pertambangan marmer yang dikelola oleh beberapa perusahaan tambang terbesar di Amerika Serikat. Salah satunya antara perusahaan tambang bawah tanah yang terbesar di dunia adalah Demby Marble Quarry yang berlokasi di gunung Dorset, Vermouth. Jinis marmer yang dihasilkan dari pertambangan ini cukup variatif dengan keinggulan dari segi kepedatan yang membuatnya jauh tidak menyerap noda. Marmer di pertambangan di Vermouth ini telah digunakan untuk membuat berbagai bangunan penting di Amerika Serikat seperti Monumen Thomas Jefferson, Mahkamah Agung Amerika Serikat, Envyatier Nasional Arlington ADDC, gedung negara bagian Max Wittes dan masih banyak lagi penggunaan dari hasil marmer di Amerika Serikat ini. Marmer dari Vermouth ini juga menjadi salah satu sumber daya alam kebanggaan bagi masyarakat Amerika Serikat. Yang keempat adalah Pinoso of Spanyol. Tambang marmer di Pinoso of Spanyol lokasi ini merupakan wilayah tambang marmer terbesar di Eropa yang terletak di kota Pinoso, Valencia, Spanyol. Tambang ini menghasilkan jenis marmer dengan warna krem klasik dengan undead tone berwarna kecoklatan yang disebut dengan krem marfil. Lokasi tambang krem marfil ini berada di dua gunung yang berbeda yaitu Monte Cotto dan Monte Safrat. Perbedaan lokasi tambang tersebut membuat krem marfil sebagai terbagi menjadi dua varian yaitu Marfil Cotto dan Marfil Safrat. Tambang marmer di kota Pinoso dikelola oleh banyak perusahaan tambang mulai dari berskala kecil hingga berskala besar. Kualitas krem marfil dihasilkan pun sangat beragam, namun hanya kualitas terbaiklah yang dipilih oleh ekspor tertentu. Harta tersebut menjadi salah satu pendapatan ekspor dari Pinoso bahkan dari Spanyol. Tambang ini mengambil bagian dalam membuat Spanyol salah satu negara pekspor marmer terbesar di dunia. Meskipun tambang ini tidak setua dengan tambang Carrara Italia atau tambang Yunani Penteligus, Marmer krema marfil termasuk hasil tambang populer di dunia saat ini. Marmer ini banyak dicari oleh berbagai negara hanya karena kelihatan unik dan cantiknya. Yang membuat warna dan coraknya marmer ini cocok untuk digunakan di setiap bagian rumah mulai dari ruang tamu hingga dapur maupun kamar mandi. Yang kelima adalah marmer Turki yang memiliki sumber daya alam terbesar di dunia. Tambang marmer ini terletak di kawasan sabuk Orogenic, Elvin, Himalaya. Pertembangan marmer di lokasi ini termasuk yang terbesar di dunia yang membuat Turki berhasil menjadi negara pekspor marmer terbesar di dunia. Situs pertembangan di Turki ini berpusat di Egin, Marmara dan Anatolia dan semuanya digelola oleh pihak swasta. Jenis marmer yang dihasilkan berbagai tambang di Turki sangat variatif baik dari segi warna maupun pola. Salah satu yang paling dikenal adalah Marmer Prokonesos yang merupakan hasil tambang di pulau Marmara. Marmer Prokonesos merupakan eksplor utama pulau Marmara yang telah secara luas digunakan di Egesiopia Konstantinopel of Turki. Marmer ini juga digunakan untuk pembuatan patung-patung ukiran yang sangat terkenal di bagian Turki. Salah satu yang terkenal adalah Herkuilin Sarsovhegus of Gensano yang saat ini disimpan di British Museum. Oke sobat, sekian dulu pembahasan tentang marmer terbesar di dunia dan nantikan video menarik lainnya dari kami, Jalan Sarjana Baru. Jalan Sarjana Baru Jalan Sarjana Baru